Intro Setiap 14 Agustus, masyarakat Indonesia memberingati Hari Pramuka. Hari tersebut disambut dengan sukacita oleh Satuan Komunitas Kawan Persa dan Nusantara atau SAKU SPN. Ketua SAKU SPN Edwin Sumiroza mengatakan Hari Pramuka merupakan momen untuk merefleksikan kegiatan yang sudah dilakukan oleh SAKU SPN. Menurut Edwin, Kwartir Nasional pada Hari Pramuka 2021 mengangkat tema berbakti tanpa henti, yang artinya semangat Pramuka untuk terus berbakti tanpa henti di segala bidang. SAKU SPN terus berpartisipasi mewujudkan berbakti tersebut dengan memenuhi karakter para anggotanya. Sebagai gerakan Pramuka berbasis pesatren, masjid, musola, dan majuris taklim di lingkungan LDI, pembentukan generasi profesional religis menjadi program utama. SAKU SPN mendorong anggotanya agar selalu berlatih, berkelihatan positif, dan kontribusi. Hal ini akan bermanfaat bagi pembentukan kebiasaan, tabiat, dan karakter masing-masing anggota Pramuka. Di tengah pandemi COVID-19, Edwin menganjak anggota SAKU SPN berturang membantu pemerintah Indonesia dalam mencegah wabah, agar kegiatan masyarakat kembali normal. Sejak April 2021, SAKU SPN meluncurkan kegiatan Kemanduian Pangan Berbasis Halaman Rumah. Bantuan dan perhatian dari Kuarna setelah menubung anggota SAKU SPN untuk berternak dan bertani di halaman rumah. Tidak berhenti sampai di situ, SAKU SPN kembali meluncurkan kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga. Harapannya, anggota Pramuka terbiasa hidup bersih, hemat cermat, juga bisa membentuk komunitas dan warga Indonesia menangani sampah. Literasi tentang sampah sangat dibutuhkan anak-anak Indonesia. Jika terus dibiarkan, bencana akibat sampah akan menjadi bulan masa yang akan datang. SAKU SPN memiliki target dapat mengelola 80% sampah berbentuk organik di setiap rumah dan komunitas. Sehingga, hanya 20% sampah yang berbentuk non-organik, yang tidak bisa digunakan lagi yang dikirim keluar rumah dan komunitas. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairah telah menonton.